Intro Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Pemenang Golden Ball Piala Dunia biasanya berasal dari pemain yang mampu membawa timnya berlagak di partai puncak atau setidaknya semifinalis Dengan demikian, Ronaldo, Messi, Salah, hingga Neymar tak akan bisa meraih Golden Ball atau pemain terbaik Piala Dunia 2018 Di Piala Dunia kali ini, justru banyak terdapat pemain yang tidak disangka-sangka malah tampil api dan berhasil membawa negaranya hingga ke semifinal Dan berikut cerita bola telah merangkumnya dalam 4 calon pemain terbaik Piala Dunia 2018 Selamat menyaksikan Romelu Lukaku Nama Lukaku merupakan satu yang paling menonjol di squad Belgia dibandingkan dengan beberapa pemain hebat lainnya Lukaku merupakan pengoleksi gol terbanyak di squad Belgia selama Piala Dunia 2018 Sejauh ini, pemain Manchester United tersebut telah berhasil mencetak 4 gol Selain mengoleksi 4 gol, pergerakan Lukaku juga kerap merepotkan pertahanan lawan dan membantu terciptanya gol bagi Belgia Sebelum Piala Dunia 2018 dimulai, tidak banyak yang menjabungkan Inggris Materi pemain serta sang pelatih terlihat kurang meyakinkan Namun nyatanya, Inggris berhasil lolos ke semifinal meskipun harus kalah dari Kroasia Peran apik Inggris tak lepas dari jasa striker Harry Kane Ia berhasil mencetak 6 gol dan memimpin daftar pencetak gol terbanyak sampai saat ini Meskipun Inggris telah kalah di semifinal, tidak menutup kemungkinan bagi Harry Kane untuk merebut gelar pemain terbaik Piala Dunia 2018 Kilian Mbappé Materi pemain Perancis di Piala Dunia 2018 memang bertabur bintang Namun, di antara pemain bintang tersebut, nama Kilian Mbappé lah yang paling menonjol Mbappé sudah berhasil mencetak 3 gol di Piala Dunia kali ini Pencapaian yang sungguh luar biasa mengingat Mbappé baru berusia 19 tahun Jika Perancis berhasil menjadi juara dan Mbappé tetap tampil konsisten dan dapat menambah gol Tidak menutup kemungkinan dirinya akan meraih Golden Ball Piala Dunia 2018 Modrik merupakan sosok kunci kesuksesan Kroasia di Piala Dunia 2018 Kehadirannya di lini tengah membuat Kroasia bisa membuat kejutan melaju sampai ke babak final Meskipun sempat gagal mengeksekusi penalti di 16 besar Modrik dengan percaya diri bersedia menjadi salah satu Al Gojo ketika adu penalti Peluang Modrik masih sangat besar untuk menjadi pemain terbaik di Piala Dunia kali ini Mengingat Kroasia akan berhadapan dengan Perancis di laga final Piala Dunia 2018 Nah, itulah tadi Sedikit cerita mengenai 4 calon pemain terbaik Piala Dunia 2018 menurut cerita pola Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati